Kasihan ya, nasib mahasiswi asal Pandeglang, Banten ini. Dia jadi korban revenge porn mantan pacarnya. Buat yang belum tahu, revenge porn itu adalah tindakan membagikan atau mempublikasikan materi seksual sepihak seseorang tanpa izin. Tujuannya untuk merendahkan, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap korban. Mahasiswi asal Pandeglang ini diduga diperkosa, disiksa, diperas, dan dipaksa memberi maaf. Aksi pemerkosaan terhadap korban divideokan pelaku untuk jadi bahan ancaman terhadap korban. Semula, pelaku menggunakan video itu untuk mengancam korban supaya mau berpacaran dengannya karena cintanya ditolak korban. Belakangan, ancaman pelaku terus berlanjut. Pelaku mengancam korban akan mengirimkan video itu ke setiap teman korban. Pelaku nggak mau ngelihat korban punya teman. Pelaku juga melakukan pemerasan terhadap korban. Korban diminta pelaku menyediakan sejumlah uang agar pelaku bisa memberi poin untuk bisa main game online. Akibatnya, korban terpaksa meminjam uang ke teman-temannya. Korban mengaku mengalami tekanan dan ancaman selama 3 tahun. Keluarga korban pun membawa kasus ini ke jalur hukum. Tapi, perjuangan mereka panjang dan berat karena ada beberapa kejanggalan selama persidangan. Misalnya nih, dakwaan yang digunakan adalah undang-undang ITE, bukan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Korban juga kabarnya diminta salah satu jaksa untuk memaafkan pelaku dan menganggap ini adalah kasus pacaran biasa. Karena terus merasa tidak mendapatkan keadilan, keluarga korban melapor ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Pelaku saat ini sudah dituntut hukuman 6 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah. Kita berharap korban mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Jangan sampai mengutip Ketua Komnas Perempuan Andien Triani no viral, no justice. Lawan kekerasan seksual terhadap perempuan. Terima kasih.